Oh, he's got it back to Martial, who would surely won it for Manchester United In the dying seconds of that time Anthony Martial Halo pecinta sepak bola Selamat datang di channel Fans The United Yang akan memberikan informasi seputar Manchester United Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan informasi dari Seton Merah Oleh Gunas Soldier, susah payah cari back tangguh Ternyata Manchester United punya titisan di Overdenan Manager Manchester United oleh Gunas Soldier Mulai menemukan back masa depan penurus tongkat Estafet Trio Verdenan yaitu Teddy McGee Yang digada-gadaan Soldier bisa jadi back-up dalam tim utama Manchester United McGee sudah menunjukkan perhatian Soldier atas penampilan improvisinya bersama Manchester United U23 musim lalu McGee sebenarnya sudah melakukannya debut bersama tim utama saat Manchester United menang atas last di ajang Liga Eropa Agustus tahun 2020 lalu Sosok McGee bukan tak mungkin lagi jadi sensasi bagi Manchester United Soldier memang serem membutuhkan back baru saat ini demi jadi tandem Harry Magar Karena menurut Soldier, McGee bisa melihat seperti masih deluxe saat memimpin Ajax Amsterdam Gary Neville desak manajemen Manchester United dukung penuh Soldier dengan belanja pemain Ex-kapten Manchester United, Gary Neville mendesak mantan klubnya untuk memberikan dukungan penuh kepada manajer oleh Gunas Soldier pada jendela transfer musim panas ini Musim lalu, Soldier berhasil mengantar Manchester United finish di zona Liga Champion Tak hanya itu, oleh Gunas Soldier juga membuat timnya ke babak semifinal di Piala Eva dan Liga Eropa Meski demikian, aktivitas Manchester United di bursa transfer sejauh ini terbilang masih belum cukup menggeliat United baru menggai satu pemain yakni Donny van derby Jadi ini saatnya untuk oleh Gunas Soldier untuk bangkit Memang dia mengalami kesulitan di awal musim lalu Tetapi dengan apa yang sudah dia lakukan, dia layak mendapat dukungan seperti yang didapat manajer lain dalam waktu 10 tahun terakhir Manchester United dapat kabar buruk dari sepak bola Leipzig Manchester United harus mengubur impian yang merekut bag muda Red Bull Leipzig Dayot Upamecano di bursa transfer musim panas 2020 Leipzig menegaskan tidak akan menjualnya Manchester United saat ini sedang butuh tambahan bag tengah baru Terutama pemain yang bisa beroperasi di sebelah kiri Bag baru ini untuk mendampingi Harry Magour di jantung pertahanan Salah satu pemain yang dibidik adalah bag andal Leipzig Dayot Upamecano Manchester United ingin merekut pemuda 21 tahun itu musim panas ini Namun keinginan Manchester United bakal sulit terwujud Pelatih Leipzig, Julian Nagelsmann memberikan kabar buruk bagi Manchester United Nagelsmann memastikan tak akan menjual Upamecano tahun ini Leipzig kemungkinan akan mempertahankan pemuda Perancis itu dari kejaran Manchester United setidaknya selama satu musim lagi Soldier angkat bicara soal kelanjutan transfer Manchester United Manchester United baru saja mendapatkan satu pemain dari bursa transfer musim ini Manajer Manchester United oleh Gunnar Soldier pun buka suara terkat langkah selanjutnya Sampai saat ini baru Donny van de Beek yang berhasil didatangkan Manchester United dari bursa transfer musim ini Gelandang 23 tahun itu didatangkan dengan nilai sekitar 40 juta pounds dan diikat kontrak berdurasi 5 tahun Rumor mengungkapkan kalau setan merah masih serius mengajar pemain saya bursa dormo Jadon Sancho dan memantau Bek Real Madrid Sergio Reguilen Sancho diperkirakan bakal menguras dana hingga 108 juta pounds Sementara Reguilen kabarnya dibandul 30 juta euro Oleg Gunnar Soldier memastikan Manchester United tidak bisa terlalu boros di buku serata transfer ini Mengingat finansial klub terdampat oleh pandemi virus 19 Pernyataan ini sekaligus merespon perbandingan-perbandingan dengan sang rival Chelsea yang sejauh ini belanja sebesar-besarnya Trio Manchester United, Rashford, Greenwood, dan Martial fondasi Manchester United untuk bersaing Rai Trophy Manchester United diyakini sudah punya fondasi tangguh di linux dalam trio Anthony Martial, Marshal Greenwood, dan Marswood Rashford Ketiganya diyakini bisa jadi andalan Manchester United sampai bertahun-tahun ke depan Musim 2019-2020 kemarin adalah musim pertama bagi ketiganya bermain regular Trio baru ini berbentuk karena keberanian oleh Gunnar Soldier yang baru melepas Romelu Lukaku dan Alexis Sanchez Demi memberi ruang untuk ketiga penyerang tersebut Penjualan ini terbukti tepat, Martial kembali ke posisi favoritnya sebagai penyerang tengah Rashford masih berbahaya di sisi kiri dan Greenwood selalu siap membuat kejutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!